Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat RKD mana pun berada, jumpa lagi bersama gue Akhil Wilda di LitX Podcast. By Rumah Kepemimpinan. Seperti biasa di LitX Podcast ini kita akan mencoba untuk menghadirkan narasumber-narasumber muda yang punya experience, yang punya pengalaman, yang punya kiprah di berbagai macam bidang untuk kita bisa ambil nih pelajarannya, untuk kita bisa ambil insight-nya di setiap episodenya. Nah, pada episode kali ini, seperti halnya kalau kita lihat di belakang saya nih, virtual background-nya, ngomongin hijau-hijau nih, ngomongin tentang, kayaknya ada gambar atau logo recycle gitu-gitu ya, ada gambar lingkungan juga gitu ya. Kita akan coba ngebahas terkait tentang menjadi seorang yang sustain secara lingkungan ya, atau bahasanya menjadi seorang yang ramah lingkungan gitu ya. Dan di tengah-tengah kita sudah hadir nih salah satu narasumber yang terkompeten untuk membahas ini, yang juga kalau melihat dari perjalanannya nih, barusan saja nih, sosok narasumber kita ini barusan saja yang launching satu buku yang bertajuk Sustainable Me gitu ya, dan juga sudah selesai merampungkan studi master-nya di Lund University, di apa namanya, fakultas atau jurusan ya, jurusan Environmental Studies and Sustainability Science di sana. Nah, tanpa berpanjang kalam lagi, kita sambut, tersumber kita, Fia Apriani. Assalamualaikum, Fia. Waalaikumsalam, Bang Akil. Oke, sehat ya. Waalaikumsalam semuanya. Alhamdulillah, sehat-sehat. Oke, Alhamdulillah. Oke, berarti ini sekarang sudah selesai ya, studinya ya di Lund ya? Iya, baru saja selesai. Alhamdulillah. Benar tadi ya, jurusannya ya di Environmental Studies and Sustainability Science. Policy Science, oke. Oliberto itu ngomongin apa aja sih ininya, master-nya? Master-nya, sebenarnya jurusan itu under Faculty of Social Science, jadi lebih banyak memang di mata kuliahnya itu membahas tentang teori-teori sosial dan yang dikaitkan dengan lingkungan dan Sustainability Science. Oke, jadi sebenarnya di bawah ini ya, di bawah Social Science ya, bukan di bawah, apa namanya, oh iya, Natural Science ya. Kalau dari S1 sendiri kan sebenarnya Fia kan di biologi ya, nggak salah ya? Iya, itu Natural Science, kemudian crossing to Social Science, tapi masih berkesenambungan. Berkesenambungan. Gimana tuh? Ada beda yang cukup signifikan nggak? Dari S1-nya di UI yang biologi, kemudian pindah S2-nya ke, mungkin secara major-nya Social Science, walaupun sebenarnya secara apa namanya, ya penjurusannya tetap ini ya, tetap apa, nggak terlalu jauh banget gitu ya, tapi kalau misalkan dirasakan seperti apa? Awalnya, saya pun sebenarnya kaget sih, ternyata lebih banyak membahas tentang teori-teori sosial dan juga ilmu baru itu ilmu tentang keberlanjutan, dimana di Indonesia atau di negara-negara Asia itu belum terlalu populer ya ilmu itu, tetapi di Eropa dan di UK, di US juga ilmu tersebut ternyata sudah mulai emerge gitu, dan sudah mulai banyak senior-senior scientist yang expert di bidang tersebut, yang kemudian membuka mata kuliah yang dikaitkan dengan ilmu keberlanjutan itu. Jadi lebih banyak memang social science sekali, kita belajar, pertama sih ada unsur natural science, yaitu tentang earth, system science, tentang sistem bumi, kemudian untuk selanjutnya itu lebih banyak mata kuliah yang membahas tentang ekonomi dan keberlanjutan, kemudian tata kelola pemerintahan dan ilmu berkelanjutan, kemudian juga ada teori sosial. Berarti juga ini ya, sering dalam pembelajarannya mengulas terkait tentang SDGs ya, sustainable development goals juga ya, segala macam ya. Menarik, 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 menarik. Oke, nah ini via ini juga adalah alumni rumah kepemimpinan, putri ya? Putri angkatan ke, angkatan ke berapa? Tujuh. Ke angkatan ke tujuh, berarti di kampusnya angkatan biologi, biologi, angkatan 2000? 2012. 2012, angkatan tujuh, 2012. Angkatan tujuhnya di rumah kepemimpinan, biologinya 2012. Oke, nah sekarang berarti sudah selesai, dan sekarang lagi di Milan ya? Ikut suami ya, ikutannya ya? Iya, ikut suami. Ikut suami, suami juga lagi studi juga nih, ikutannya. Iya. Oke, nah tadi sudah saya singgung di awal, via ini kan baru saja launching ya, buku yang keberapa nih, buku pertama ya? Buku pertama. Buku pertama, yang bertajuk Sustainable Me. Iya, ada kelanjutannya bang, Sustainable Me, Inspirasi, Gaya Hidup, Ramah Lingkungan ala Swedia. Oke. Panjang ya? Oke. Antinya ya, subtitlenya panjang ya? Iya, iya. Oke, jadi ini bisa jadi buku ini, coba mengangkat best practice ya, bagaimana cara orang-orang di Swedia hidup ya, dengan ramah lingkungan, atau hidup yang sustain gitu ya, di sana. Nah, kalau boleh tahu nih, selain mencoba untuk mengangkat best practice, ada lagi nggak sih, yang ingin coba di, apa ya, yang ingin disampaikan oleh Fia, melalui buku itu kepada para pembaca nantinya? Kalau dari best practice, betul, mostly memang bicara tentang best practice, tapi juga di buku tersebut, saya menggabungkan teori-teori yang saya dapatkan ketika di kuliah S2, jadi di situ kita harus tahu dulu, apa itu konsep sustainability, dan mengapa konsep tersebut di era sekarang menjadi sangat penting, kemudian juga kalau kita merefleksikan ke negara Swedia, ternyata sustainability itu tidak hanya secara praktik mereka lakukan, tapi secara prinsip, memang itu sudah ada gitu, dari peradaban masyarakat di Swedia, kalau bisa saya bilang. Jadi kalau misalnya pernah baca buku yang membahas tentang Swedia, kita dengar ada namanya prinsip lagom, atau kalau kita sering dengar juga ya, itu namanya bisa dipadankan dengan kata moderat, jadi tidak lebih dan tidak kurang. Jadi orang-orang di sana itu lebih cenderung yang tidak berlebihan, tapi juga tidak kekurangan gitu. Jadi semuanya dalam takaran yang pas dalam kehidupan sehari-hari, termasuk juga dalam isu lingkungan. Oke. Nah kalau bisa di komparasi nih, perbedaan kehidupan di sana ya, dalam konteks sustainability ya, di sana, di Swedia dengan apa yang ada di Indonesia, seperti apa nih perbedaan yang paling signifikan? Dari signifikan ya, kalau kita langsung to the point ke unsur lingkungan, aspek lingkungan memang secara enabling environment dari segi itikat pemerintah, dan juga bagaimana infrastruktur-infrastruktur kita dibangun di Indonesia itu menurut saya sangat jauh berbeda ya dengan yang ada di Swedia, karena di sana memang sudah sangat, pemerintahnya sudah sangat aware, juga didukung dengan masyarakat-masyarakat yang diberikan edukasi tentang bagaimana harus menjaga lingkungan, kemudian juga harus aware dengan lingkungan sekitar, yang itu juga didukung dengan kebijakan-kebijakan dan infrastruktur-infrastruktur yang dibuat oleh pemerintah. Oke, berarti secara, apa ya, silahnya dari negaranya pun ya, itu sudah jauh mendukung ya, gaya hidup, apa namanya, ramah lingkungan yang dipraktekan oleh para penduduk di sana, seperti itu ya. Dan kalau boleh diinfokan juga, Swedia adalah salah satu negara yang ini ya, bisa dikatakan sebagai percontohan ini, welfare state ya, negara kesejahteraan begitu, dimana negara itu sudah sangat ini banget gitu ya, sudah sangat, ya tanda kutip, sejahtera dalam arti yang bisa, bisa menghidupi penduduknya dengan cukup baik, menghidupi penduduknya cukup baik gitu ya. Dan kalau nggak salah juga, beberapa ahli di Indonesia juga, banyak yang merujuk ya, gimana caranya Indonesia menjadi welfare state, ala-ala Swedia gitu. Kebetulan saya juga lagi ngambil S2 nih, di kecatatan sosial, jadinya ini juga cukup, cukup banyak memantau juga nih, Swedia kayak gimana segala macem gitu. Nah, ini juga menarik nih, sobat harga dimanapun berada nih, jadi ngomongin terkait tentang, konsep sustainability, ini menjadi penting dan menjadi menarik, apalagi di era sekarang. Nah, kalau menurut perspektif ya nih, seberapa urgen sih hari ini, kita ditutup menjadi seorang yang sustain, atau ramah lingkungan ya, tanda ketip. Oke. Sebenarnya kalau kita merefleksikan dari jauh sebelum tahun 2000-an, ke atas itu, isu-isu lingkungan sudah mulai bermunculan ya, dari yang isu perubahan iklim, yang saat itu juga ada isu tentang lapisan ozon bumi kita, menipis gitu. Itu sudah sudah mulai muncul, mencuat isu-isu perubahan iklim, adanya gas rumah kaca, sebenarnya itu sudah lama banget, saintis-saintis itu menemukan bahwa, aktivitas manusia itu berkontribusi terhadap, suatu, suatu senyawa emisi gas rumah kaca, yang bisa memberikan feedback negatif terhadap kehidupan manusia, kemudian makhluk hidup lain di muka bumi ini. Jadi seperti itu. Kemudian, tapi seiring dijalannya waktu, ya seperti apa ya, orang-orang masih melakukan bisnis as usual seperti biasa gitu, apa namanya, memancarkan atau membuang emisi dari kegiatan industri, kemudian juga penggunaan fosil fuel, lalu juga dari bagaimana kita, apa namanya, mentrip atau menghasilkan makanan dalam hal proses pertanian yang masih memang secara lingkungan, kita lihat masih sangat, apa ya, mendigret secara perlahan kualitas lingkungan itu sendiri gitu. Dan semakin ke sini juga kita mendengar, selain dengan isu perubahan iklim, yang tadi meningkatnya emisi gas rumah kaca diikuti dengan meningkatnya sebuah bumi, kemudian kita juga mendengar adanya yang namanya konsep planetary boundaries. Saya kelompok kalau di Indonesia, jadi batasan teori batasan planet, kalau di Eropa ini sudah cukup populer ya, teori itu yang menyatakan bahwa, kalau nggak salah ada sembilan sistem di bumi, yang saat ini harus kita perhatikan, dan itu bisa dikuantifikasi kualitasnya sekarang sudah sampai tahap mana, jadi ada tiga level gitu, ada yang level safe, ada level apa namanya, sudah membatasi level safe, ada yang level kritis gitu, jadi memang di situ sudah sangat populer teori tersebut, dan memang di teori itu ditekankan bahwa, sumber daya alam yang kita miliki di bumi ini, bukan tidak terbatas, jadi tidak terbatas, jadi semua ada batasannya gitu, tidak bisa kita dengan secara rakus gitu ya, mengeksploitasi tanpa memikirkan bagaimana dampak ke depan, atau dampaknya terhadap sistem-sistem lain, lain sistem ekologi atau lingkungan yang kita punya di bumi ini. Nah, kalau ngomongin terkait tentang how to become a sustainability man gitu ya, atau kalau di bukunya Afiya, become sustainable me gitu ya, nah sebenarnya prinsip yang coba diusung itu apa aja nih, mungkin bisa dijelaskan kepada Sobat RK semuanya nih, sebenarnya kalau misalkan menjadi orang yang sustain itu, apa aja sih prinsip yang harus dikedepankan? Oke, jadi perlu saya tekankan di sini, kalau konsep sustainability itu kita tidak hanya berbicara mengenai isu lingkungan, tapi juga aspek ekonomi dan sosial. Karena tadi itu ketika, jadi lingkungan itu sebagai sailing kita untuk melakukan aktivitas sosial dan ekonomi di bumi ini, dan bagaimana kita harus menjaga itu supaya sailing itu tidak terlampaui gitu, daya dukung dan kapasitasnya gitu. Dan untuk yang di buku Sustainable Me ini memang lebih berfokus pada isu lingkungan, dan yang ingin saya sampaikan di buku tersebut, prinsip-prinsipnya adalah salah satunya tadi mengacu pada negara Swedia, dimana secara prinsip maupun best practice, mereka melakukan gaya hidup ya, dan kegiatan-kegiatan yang memang rendah emisi karbon seperti itu, kemudian juga bagaimana praktik itu diturunkan dari generasi ke generasi berikutnya, kemudian juga kalau dari pengalaman saya selama kurang lebih 2 tahun tinggal di sana, memang semua prinsip sustainability itu kita bisa lihat dengan jelas gitu, dan kita praktikan gitu di sana. Bagaimana misalnya dimulai dari penggunaan transportasi publik, dan penggunaan sepeda yang lebih diminati banyak orang di sana dibanding menggunakan transportasi pribadi, kemudian juga adanya kebijakan pegawai pemerintah untuk lebih menggunakan kereta yang rendah karbon dibanding menggunakan pesawat, karena di sana itu isu-isu menggunakan pesawat yang notabene mengeluarkan emisi gas rumah kaca yang sangat besar, itu sudah sangat santan sekali, sedangkan di negara kita memang belum sampai ke situ gitu. Terus apalagi isu mengenai sustainable food, bagaimana pertanian itu harus sesuai dengan koridor-koridor ekologi dan ekosistem yang ada, kemudian juga bagaimana kita di-brainstorm untuk tidak perlu lebih-lebihan dalam membeli makanan atau membuang makanan food waste gitu kan, terus juga isu mengenai penggunaan hidup minimalisme. Jadi kalau misalnya kita juga dengar Sweden ya, mereka dilihat dari desain rumah kemudian desain interior rumah itu sangat-sangat minimalis sekali, dan itu mencerminkan bagaimana tadi prinsip lagom yang saya sebutkan di awal itu, mereka lakukan di semua lini kehidupan yang mereka lakukan sehari-hari gitu. Dan juga tadi kita bicara tentang transportasi, kemudian makanan, kemudian juga bagaimana penggunaan barang bekas yang masih bisa dipungsikan kembali, itu digunakan kembali daripada kita membeli yang baru, which is itu kalau yang baru lebih banyak emisi karbonnya, karena dari life cycle assessment kita mulai dari ekstraksi material, kemudian proses produksinya, kemudian nanti bagaimana barang itu di-dispose, dibuang, limbahnya itu harus seperti apa, itu sudah sangat banyak banget gitu. Berarti kalau kita bicara tentang sustainability concept ya, atau sustainability living, sebenarnya constraint-nya itu ada tiga ya, environmental, kemudian ekonomik, sama sosial ya, bisa dikatakan seperti itu. Bagaimana caranya agar ketiga concern itu bisa seimbang ya, bukan begitu? Iya, betul mas. Karena itu juga ya, karena ini yang pernah saya dapetin juga di kelas nih, di kampus nih, ada beberapa mahasab ya, ada yang mahasabnya benar-benar ngadepanin environmental gitu ya, yang disebut dengan environmentalist gitu, cuman agaknya environmentalist ini melulu ngomongin terkait dengan lingkungan gitu ya, tidak seimbang ngomongin yang lain. Nah, yang paling seimbang itu ya tadi nih, apa namanya mereka yang kemudian mencoba untuk mengusulkan gagasan terkait dengan sustainability, dimana tadi itu seimbang tuh antara, apa itu namanya, environmental, sosial, sama economics. Berarti nanti sustainable living atau sustainable economy akan juga ngomongin terkait dengan ini juga ya, yang sekarang lagi gencar adalah ini kan ya, circular economy ya, gak usah lah ya. Tempat mendengar gak? Betul. Jadi, ya dari hulu ke hilir yang muter terus ditutupnya tuh. Apa, no waste apa ya, no waste economy ya. Iya, iya. Dan sesuai dia, sudah ini ya, sudah leading banget ya untuk itu ya. Untuk beberapa sektor saya lihat, sudah sih Bang, tapi untuk sektor lain yang memang tidak memungkinkan untuk mengolah sampah itu menjadi barang baru atau barang dengan barang yang sama tapi digunakan kembali seperti itu, itu pada beberapa sektor masih belum dilaksanakan gitu. Karena kan memang apa ya, kalau bicara circular economy itu ada trade-off antara kita membuang atau menggunakan barang itu kembali tapi dengan proses pengolahan yang sama-sama mengeluarkan energi kah atau mungkin tenaga kerja atau mungkin ada material-material baru yang harus ditambahkan seperti itu sih kalau saya lihat. Jadi memang pada beberapa sektor biswedia sudah menggunakan itu tadi seperti yang sudah saya sebutkan, apa namanya, penggunaan barang bekas misalnya lebih memilih untuk membeli baju yang bekas tapi masih bisa enak dilihat, terus juga masih berfungsi gitu selayaknya baju baru dan juga apa namanya tadi mungkin pada beberapa sektor itu belum terlihat sih. Berarti memang jargon 3R itu masih tetap terus relevant ya reduce, reuse and recycle ya. Bahkan kalau di Sweden itu atau di negara Eropa mereka sudah mengeluarkan kebijakan bukan 3R lagi Bang jadi dari puluhnya kita sudah ada satu itu refuse jadi kita menolak untuk jadi EU itu ada kebijakan itu ada empat R berarti empat R berarti sekarang oke, apa aja refuse berarti ya tambahnya refuse ya berarti ya iya, refuse kalau nggak salah lima sih cuma satu lagi saya lupa apa gitu refuse tadi apa? konteksnya kemana dia? jadi kita sebisa mungkin dalam konteks misalnya belanja ke pasar gitu daripada kita menggunakan kantong plastik yaudah kita apa namanya manage itu dengan kita bawa tas belanja sendiri dengan artian kita menolak untuk menggunakan kantong plastik yang baru betul, betul, betul nah berarti memang menjadi seorang yang berprinsip sustainable memang sudah menjadi, seharusnya menjadi wake up call buat kita semua ya karena memang kalau kita bicara tentang kondisi bumi ini makin kesini makin terdegradasi ya nggak sih secara kualitas secara kualitas juga resursusnya apa pasti akan terkurang ya apapun itu ya air, apalagi air nih kan prediksi juga berapa tahun ke depan bakal di-plated ya dan ini menjadi satu hal atau isu-isu global yang harus sama-sama di selanjutnya dengan cukup baik seperti itu apalagi Indonesia nih ya yang punya, apa namanya punya populasi terbesar nih termasuk populasi terbesar di dunia nah berarti kalau ngomongin terkait tentang sustainability living begitu ya nah hal sederhana apa nih yang bisa dilakukan oleh kita individu-individu tapi kan kita bicara konsep ya prinsip segala macam nah kalau bicara praktikalnya bicara apa istilahnya ya praktisnya di lapangan hal kecilnya nah dari perspektif ya apa nih yang bisa kita lakukan nih untuk ya paling tidak membiasakan lah atau membudayakan yang namanya sustainability living kalau berbicara mengenai hal simpel yang bisa individu lakukan itu sebetulnya banyak ya Bang bahkan kalau tadi tadi yang Bang Akil sebut tentang ada yang memang sangat environmental sekali gitu concernnya dengan mengesampingkan aspek sosial ekonomi bahkan profesor saya di kampus itu beliau melakukan penelitian dimana temuannya adalah untuk bagaimana individu berkontribusi besar mengurangi emisi gas kembang kaca itu adalah dengan membatasi mempunyai keturunan bahkan beliau iya sudah sangat radikal sekali gitu khususnya sampai segitu ya oke jadi menarik menarik ada beberapa ada beberapa temuan di penelitian itu beliau menemukan bahwa di tingkatan ada yang di tingkatan paling bawah menengah sampai atas tadi yang saya sebutkan membatasi mempunyai keturunan itu juga secara individu kita bisa melakukan misalnya lebih memilih transportasi yang tadi hemat apa namanya secara emisi rendah kemudian juga mungkin menggunakan energi-energi terbaru kan mungkin kalau di Indonesia konteksnya agak susah ya karena kita masih login into fossil fuel terus untuk yang lainnya mungkin secara simple mengurangi apa namanya penggunaan kantong plastik sekali pakai kalau di Indonesia mungkin juga agak susah juga kalau saya bilang di Indonesia karena untuk penggunaan plastik itu banyak kan orang-orang kalau enggak dengan kantong resek itu berasal dari botol plastik yang mereka beli di warung-warung atau supermarket jadi memang tadi infrastrukturnya kita juga belum mendukung untuk itu misalnya menggunakan takwater jadi orang-orang lebih memotivasi untuk membawa tumbler atau botol plastik sendiri itu tapi mungkin dengan kita bisa pelan-pelan untuk apa namanya mentraktikan itu lama-lama itu menjadi kebiasaan dan mungkin bisa dicontoh oleh banyak orang juga terus juga apalagi kalau di Indonesia kita ngobongin kayak hidup ramah lingkungan mungkin juga bisa mulai pelan-pelan membiasakan memilih makanan yang lebih plant-based berbasis tanaman jadi mengurangi konsumsi daging merah daging sapi karena kalau kita traceback bagaimana daging itu diproduksi itu banyak sekali sisi lingkungan yang kena di proses tersebut dan kalau enggak salah ada dokumenternya di netflix apa-dimana saya lupa apa ya co-nomics apa-apa lupa jadi emang itu membahas terkait tentang ternak itu emang benar-benar makan ini banget ya makan environmental tanah kutip banget ya merusak tanah kutip dan itu bagi para environmentalist itu tentang habis-habisan ini sebenarnya ini ya kalau ngomongin terkait tentang senabil berarti apa ya bisa dibilang sangat luas ininya ya cabangnya segala macem dan juga eksekusinya praktiknya sangat luas dan misalnya sangat sederhana sekali sesimpel ya coordination yang lagi semarak ini atau lagi coba muncul banget ini adalah pengurangan plastik nih kalau enggak salah di beberapa tempat sudah ditarang ya menggunakan kantong kresel kekan kantong plastik which is good ini adalah satu budaya yang baik yang harus terus dijaga terus dan mungkin ya tapi itu mungkin enggak tahu ya menurutku sih belum cukup ya untuk hanya membatasi pemakaian plastik terus apalagi yang sederhana ini ya lebih milih transportasi umum gitu ya itu juga itu juga walaupun kondisinya di Indonesia belum ini ya infrastrukturnya belum sebaik yang di luar oke gini Vi kalau misalnya ada pertanyaan dan boleh berkomentar misalkan boleh kita mencoba untuk menyampaikan gagasan kepada pemerintah apa sih sesungguhnya yang dibutuhkan atau yang perlu disupport oleh pemerintah dalam rangka kita apa ya dalam rangka kita mencoba untuk menerapkan yang namanya sustainability living kira-kira dukungan seperti apa yang harus didukung oleh pemerintah itu banyak sih bang dan itu harus sistemik oke wah ini jadi HTP sudah sendiri nanti ya banyak ya yang poin-poin ini aja poin prioritasnya aja kalau ya kalau dilihat dari kehidupan sehari-hari kita kan beda ya kalau di Eropa itu orang kalau kita datang ke Eropa misalnya pertama kali itu lihat orang-orang pada prefer untuk jalan gitu daripada naik motor atau naik mobil gitu sedangkan kalau di negara kita gitu orang-orang misalnya 800 meter atau 500 meter naik sepeda motor gitu karena memang dari kalau dilihat dari infrastruktur juga belum mendukung untuk kesana gitu untuk mendukung orang-orang yang lebih untuk jalan laki dibanding menggunakan apa namanya transportasi pribadi gitu secara infrastruktur harus enable untuk ke arah sana juga dari segi tadi mungkin ya penyediaan tap-tap water di terutama untuk kota-kota besar kali ya kota-kota besar dulu mungkin kita ngomongnya karena disitu banyak konsentrasi populasi manusia dan banyak kegiatan-kegiatan yang sifatnya apa namanya menarik resource lebih boros terhadap resource tapi juga di satu sisi itu punya potensi untuk bisa merubah membalikan keadaan untuk bisa lebih yang ramah ramah lingkungan gitu jadi dengan penggunaan tap water misalnya berarti kan harus dibenahi dulu kan kualitas air tanahnya seperti apa kemudian juga dari segi fasilitas yang harus disediakan gitu kayaknya kalau yang terpikir ya berarti memang kalau bisa kan di apa namanya coba di angkat hal yang lebih prietif dan tidak poin-poin seperti halnya infrastruktur dan juga regulasi yang harus segera dibuat dengan perintah untuk mendukung daya hidup yang ramah lingkungan menarik dan ini kayaknya bakal dilanjut lagi di episode berikutnya untuk ngomongin terkait tentang sustainability living yang nanti kita coba lebih dalam lagi karena ini juga durasanya terbatas saya pikir untuk episode yang pertama kita ngobrol tentang sustainability living kita cukupkan dulu nih Tia terima kasih banyak atas waktunya atas kesediaannya untuk bisa diajakin ngobrol semoga apa yang kita bicarakan bisa menjadi insight ya buat kita bersama sobat ergan yang benar-benar berada menjadi orang yang sustain atau jadi orang yang peduli tanda kutip dengan kondisi sekitar tidak hanya lingkungan aja tapi juga kondisi tadi ya kalau kita bicara sustainability living ada tiga constraint ya environmental ekonomik sama sosial yang harus benar-benar dijaga seimbang dalam hidup kita minimal dalam hidup kita dulu dalam indik oke terima kasih banyak sama-sama terima kasih juga sobat rekan demo yang benar-benar berada sudah mendengarkan sudah menyimak semoga ini menjadi obrolan yang berangkat buat kita semuanya tetap jaga bumi rawat bumi ya supaya lebih desari dan supaya ya anak cucu kita bisa merasakan lah gitu ya merasakan apa ya ya resources yang juga ada di bumi ya semoga aja belum habis besok saat anak kita atau cucu kita bertumbuh kembang nantinya oke terima kasih banyak sudah mendengarkan sampai jumpa lagi di podcast berikutnya Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Sampai jumpa lagi Abar satu 분들 lähhum amin so